Menaik timing ya, begini, ini subsidi BBM kan sebetulnya disebabkan, kenaikan ini disebabkan paling tidak ada empat catatan saya. Satu, karena ICP-nya dunia naik menjadi rata-rata 100 sampai 105 di range, di sisi kisaran tersebut. Kemudian ada kursus, kursusnya kan sekarang di antara 14.800, 14.900, sehingga kalau rata-rata setahun mungkin di kisaran 14.700. Jadi ada ICP, ada kursus, kemudian ada pelampauan dari penggunaan karena beralihnya dari pengguna pertama ke pertalep. Dan ini kan beban di APBN-nya akan naik itu, dari nilai subsidi yang menyebabkan mungkin defisitnya, defisitnya kalau di Perpres 98 Juni 2022 itu defisit kita di sekitar 4,5. Sudah naik ya dari dokumen APBN-nya di 3,98 menjadi 4,5. Maka ada kemungkinan kalau ini tadi kelebihan dari kuota, kenaikan ICP, kursus, kemudian juga lifting kita yang mungkin tidak bisa seperti yang diasumsikan APBN, maka defisit itu akan naikkan menjadi 5, mungkin bisa 5 sampai 5,5. Dan ini akan jadi beban buat APBN 2022, kalaupun itu nanti di carry over di 2023, berarti akan menjadi beban di 2023. Kan begitu kira-kira ya mbak ya? Nah pertanyaannya nanti saya nggak mau masuk pada angka detailnya, saya cuma mau memberikan klunya begitu. Jadi kalau nanti tadi outlook dari harga ICP, kursus, kelebihannya per toilet, per toiletnya kita bisa hitung ya, kira-kira akan pelampauan berapa sih? Penggunaan per bulan itu kan sekitar 2,3-2,4 juta. Sehingga nanti katanya Oktober habis. Oktober habis, kuotanya ya maksudnya, artinya mungkin pelampauan bisa 6 juta. Kan begitu ya, solar mungkin bisa di kisaran yang lebih moderat begitu sekitar, misalnya mungkin 2 juta, 2,3 juta. Nah artinya, itu akan kalau kita kalikan dengan subsidi, itu akan menaikkan subsidi BBM yang tadinya 502, kan kita 502,4 nih di Kepres 98-2022, akan mungkin naik, anda tambahkan 150, bisa sampai 180 triliun. Nah it means ini yang harus dicarikan, bagaimana nih menjaga tambahan subsidi ini tidak menambah jadi beban di 2022 dan juga tidak menjadi beban di 2023. Artinya, delta tambahan subsidi ini yang harus dikalkulasi pemerintah kaitannya dengan berapa nanti harga BBM harus disesuaikan. Oke, saya nggak akan masuk di angka detailnya ya, karena nanti pemerintah kan akan bilang, apakah ini nanti dihitung mulai September, apabila Oktober, atau November, atau Desember. Kalau saya berpikiran, kalau makin ditunda oleh pemerintah, beban APBN-nya makin besar, maka kenaikannya akan lebih besar deltanya. Tapi kalau dimulai dari September misalnya, atau pertengahan September, atau Oktober, deltanya akan lebih tidak sebesar kalau dimulai dari Oktober atau Desember. Jadi pilihan-pilihan ini ada di pemerintah, sehingga angka-angka tersebut ada di pemerintah. Jadi saya berpikir itu yang cara menghitungnya ya, jadi deltanya tadi berapa? Kita kira-kira tambahan subsidi Rp150-Rp180 triliun on top Rp502, berarti delta itu yang harus dicarikan dengan mengkompensasinya, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi per toilet dan solar-nya, sehingga subsidinya itu mungkin bisa mendekati angka yang diperpres 98. Nah pemerintah pasti akan hitung itu, kemudian nanti bagaimana menjaga inflasinya untuk tetap di bawah angka psikologi 7 persen, pemerintah mungkin berharap bisa 6 persen, 5 persen. Hitungan saya mungkin di atas 5 persen ya, di atas 5 persen mendekati 6 persen, karena Juli itu sudah 4,96, dan administer price itu persentasenya cukup besar. Jadi itu Mbak. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka sebetulnya tadi kan pemerintah mengatakan juga, bahwa selain BLT, kemudian antar bantuan gaji, akan juga ada subsidi transportasi melalui daerah. Daerah kan ada DBH dan DAU-nya 2 persennya harus dialokasikan untuk transportasi, nelayan, ojek online, dan lain sebagainya. Jadi ini, jadi inflasi saya menganggap angka 6 persen, ya 6 persen lah di angka itu. Sepanjang nih, satu saya ingin catatkan kepada pemerintah, mohon diantisipasi bulan Oktober, November, Desember. Nih kita musim hujan nih, ada banjir gitu ya, biasanya banjir itu mengganggu pasokan, mengganggu komoditas pertanian, dan itu juga bisa mengangkat angka inflasi dari sektor bahan makanan. Nah ini kalau ini terjadi, maka angka 7 persen itu menjadi angka harus psikologis yang ditahan oleh pemerintah. Nah ini antisipasi yang perlu kita bicarakan bersama dengan pemerintah.